Halo Mang, Mang ini adalah singkatan dari kata teman, dalam bahasa menadonya Tamang, jadi panggil Mang. Belepotan kalau saya sebut teman-teman, teman-teman, yang mulai sekarang, sapaan saya buat penonton itu Mang ya. Halo Mang sekalian adalah orang Kristen, apalagi berasal dari Sulawesi Utara atau suku Minahasa. Mang itu nggak mungkin kalau nggak kenal dengan nama Riedel dan Swartz. Dikenal dengan nama lengkap Johan Frederick Riedel dan Johan Gottlieb Swartz, Mereka berdua ini adalah dua orang misionaris yang membawa kekristenan itu masuk ke Tanah Minahasa. Di video ini kita akan belajar bersama-sama terkait bagaimana kehidupan mereka berdua, masing-masing, baik Riedel maupun Swartz. Tapi juga kita akan membahas tentang bagaimana perjuangan mereka masing-masing ketika membawa Injil masuk ke Tanah Minahasa, yang sekarang kita tahu daerah Minahasa atau Sulawesi Utara ini menjadi daerah Kristen terbesar di Indonesia. Bagaimana kisah keduanya? Mari kita mulai. Kita mulai dengan Johan Gottlieb Swartz. Swartz lahir pada tanggal 21 April tahun 1800 di kota Konigsbergen di wilayah Jerman, yang kini masuk ke wilayah Rusia yang bernama Kaliningra. Nggak banyak informasi tentang awal kehidupan dari Swartz ini teman-teman. Yang kita tahu semuanya adalah dia lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang sangat beragama. Dia sangat gemar menghafalkan ayat alkitab, dan sedari kecil sudah memiliki impian untuk menjadi seorang misionaris. Untuk Swartz kita hanya punya informasi tentang itu, tapi beda dengan Johan Friedrich Riedel, yang cukup menarik untuk kita dengarkan. Riedel lahir di Erfurt, Jerman pada tahun 1798. Kakek buyutnya adalah seorang pendeta protestan di Jerman, dan ayahnya seorang pedagang, tapi ayahnya meninggal nggak lama setelah kelahiran si Riedel ini. Dan dia dibesarkan dengan lima saudara kandungnya. Alih-alih menjadi pendeta seperti kakeknya, seperti harapan kakeknya ini, dia malah pada awalnya ingin menjadi seorang pengusaha atau pedagang seperti bapaknya. Tapi karena dia nggak menerima warisan modal dari orang tuanya, dari bapaknya yang udah meninggal semenjak dia masih kecil, ya maka untuk mengumpulkan modal usaha, Riedel bekerja di sebuah tempat jahit. Pada usia 18 tahun, dia itu mulai mencari lokasi usahanya. Nggak jelas usaha apa, tapi dikabarkan bahwa pada usia 18 tahun, dia mulai pindah ke Syria, bukan lewat pesawat, tapi lewat darat melalui Franconia, Soabia, Bavaria, dan Tyrol. Sewaktu dia tiba di Syria, dia itu bertemu dengan kakaknya. Mereka berdua itu mulai bersama-sama menjadi imigran di Hongaria. Dan saat mereka tiba di Hongaria, si Riedel ini dibujuk oleh kakaknya untuk pindah agama, yaitu masuk Katolik. Tapi ajakan itu ditolak mentah-mentah oleh Riedel. Tapi kemudian, setelah ajakan itu, nggak lama setelah itu, si Riedel ini jatuh sakit dan sakit keras bahkan. Dan hal itu memaksa dia untuk meninggalkan Hongaria. Dan dia akhirnya berjuang hidup dan matinya di Leknika, Silesia. Untuk waktu yang lama dalam perawatan penyakitnya. Dalam perjuangannya, suatu malam dia berdoa untuk supaya minta disembuhkan. Dan dia berjanji jika dia pulih, dia akan menjalani hidupnya sebagai hamba Tuhan. Seperti keinginan dari kakek buyutnya. Dan akhirnya dia pun mengalami kesembuhannya hanya beberapa hari setelah dia bersumpah itu. Padahal sebelumnya dia sakit keras dan seperti udah sangat sulit mau sembuh gitu. Akhirnya ketika udah sembuh, udah terikat sumpah sama Tuhan juga. Pada tahun 1818, dia itu memulai kehidupan spiritualnya dengan cara dia pergi ke Breslau dan bergabung dengan sebuah gereja protestan di daerah itu. Saking kemauan dia, semangat dia melayani Tuhan, dia bahkan memberi diri menjadi seorang pengkhutbah di jalan pada saat itu. Disinilah dimulai kerinduan dia untuk mendedikasikan dirinya dalam pelayanan misionaris ke luar negeri. Akhirnya pada tahun 1821, dia pergi ke Jenik di Berlin. Dan setelah tiba di Berlin, dia itu memulai sekolah alkitabnya pada tahun 1822. Di Jenik inilah dia bertemu dengan si Swartz. Mereka berdua menjadi teman yang akhirnya bersama-sama memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan di Tanah Minasa. Pada tahun 1827, mereka pergi ke Rotterdam, Belanda. Ke badan penginjilan Belanda yang kala itu terkenal, sudah aktif melayani misi ke luar negeri semenjak tahun 1797. Dua tahun setelahnya, pada tahun 1829, mereka berdua lulus dari sekolah misi itu dan ditabiskan menjadi misionaris serta langsung diutus untuk misi di Sulut, di Sulut Utara yang dulu disebut sebagai North Celebes. Mereka berdua awalnya berangkat ke Batavia atau ke Jakarta. Pada tanggal 23 November 1829, dan perjalanan mereka itu memakan waktu selama beberapa bulan dan akhirnya tiba di Jawa. Setelah lama tinggal di Jawa, pada bulan Oktober 1830, keduanya memulai pelayanan mereka ke Sulutara. Tetapi mereka sempat terhambat, mereka harus menunggu hampir 5 bulan di Ambon untuk kesempatan pelayanan selanjutnya. Segetahin informasi teman-teman, si Riddle ini itu sudah menikah sebelumnya. Waktu sebelum dia berangkat, dia itu sudah bertemu dengan seorang anak pejabat Belanda yang ibunya adalah seorang asli Jerman. Dan Riddle itu dalam keperangkatan ini membawa serta istrinya ini. Pada bulan Juni 1831, mereka tiba di Manado yang semenjak itu sudah menjadi ibu kota dari Tanah Minahasa ini. Sewaktu tiba, mereka berdua langsung dibimbing oleh Pendeta Helen Dorn untuk mempelajari bahasa dan budaya masyarakat Minahasa. Nggak banyak yang mereka pelajari. Ya, bahasa hanya beberapa kata saja yang penting-penting, tapi budaya juga mereka mengenal tentang bagaimana kehidupan dari masyarakat Minahasa. Setelah beberapa bulan belajar budaya dan bahasa oleh Pendeta Helen Dorn, akhirnya mereka masing-masing dibagi ke tempat pelayanan mereka di Tanah Minahasa. Suarez menuju ke Langowan dan Riddle menuju ke Tondano. Kita masuk ke bagian serunya ini, bagian di mana masing-masing akan diceritakan perjuangan mereka ketika membawa orang Minahasa mengenal Sang Kristus. Kita mulai dari Riddle. Saat kedatangan Riddle di Tondano, pengenal orang Tondano akan kekristianan masih sangat minim. Masih banyak orang yang alifuru atau yang hidup tidak tertib, juga masih mempercayai banyak tahayul-tahayul kuno. Melihat kondisi kehidupan masyarakat seperti ini, akhirnya metode penginjilan yang dikembangkan oleh Riddle adalah lewat pendidikan pertama-tama. Riddle mulai mengembangkan sekolah-sekolah yang sudah sempat dirikan oleh India Belanda di akhirnya itu sudah lama sambil dia mengajarkan agama Kristen di sekolah-sekolah itu. Riddle dengan sabar mengajarkan mereka tentang bagaimana kebersihan, bagaimana etika kehidupan, bagaimana sopan santun, ketertiban, dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana bercocok tanam dengan baik dan benar. Selain memulai penginjilan lewat penginjilan di sekolah, tapi juga dengan topangan istrinya, Riddle ini mengadakan pendekatan terhadap orang kampung sekitar di mana dia tinggal. Sering mengundang orang-orang kampung untuk datang berkumpul di rumahnya untuk membicarakan bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat Tondano. Selain itu, dia juga melakukan kunjungan ke rumah-rumah untuk mengajak anak-anak orang-orang di sana bisa datang ke rumahnya dan bisa juga dibawa ke sekolah yang sedang dia pimpin. Di dalam pertemuan setiap hari dengan orang kampung di rumahnya ini, akhirnya mereka mulai akrab dengan Riddle dan istrinya yang setiap sore sepulang mengajar di sekolah mereka berkumpul bersama-sama untuk berbagi cerita. Dan ketika Riddle rasa bahwa mereka sudah sangat akrab, akhirnya mulailah Riddle menceritakan tentang kisah-kisah Alkitab kepada mereka. Orang Tondano ternyata sangat suka menerima pengajaran dari Riddle dan istrinya ini. Selain jumlah mereka yang mengikuti pertemuan ini semakin banyak, Perkembangan di bidang penyidikan juga di sekolah juga itu semakin berkembang oleh banyaknya anak-anak yang rajin ke sekolah setiap hari. Semakin hari warga juga semakin antusias mengikuti pertemuan dan bahkan ibadah hari minggu ketika diajak oleh Riddle. Akhirnya melihat antusias warga ini, Riddle memanfaatkan antusias itu dengan menyelenggarakan kelompok belajar Alkitab di gereja atau yang tersebut sebagai katekisasi. Mereka mulai belajar bersama-sama untuk kemudian Riddle akan membaptis mereka. Selain itu, lewat penyidikan kepada anak-anak juga itu maka ada keteraturan hidup, ada satu etika sosial yang semakin meningkat di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Pengajaran yang baik tentang iman Kristen juga itu yang menjadi pokok utama dalam khutbah yang sering disuguhkan Riddle kepada jemaat dan itulah yang mendorong mereka akhirnya memberi diri baptis ketika diajak oleh Riddle. Dan perlu diingat, baptisan ini dilakukan hanya setelah mereka ini mengikuti katekisasi atau pelajaran khusus tentang iman Kristen setiap sore yang dilakukan Riddle di gereja pada waktu itu. Jadi enggak asal-asal baptis ya, main-main panggil aja enggak. Lewat proses yang panjang dan penuh air mata, yang kala itu kita dapat informasi bahwa pemerintah Belanda yang karena terlalu memfokuskan negara mereka pada pengembangan militer yang kita tahu waktu itu ya, Belanda sedang menjajah Indonesia dan tentu banyak negara lain yang juga ingin menjajah Indonesia. Ini akhirnya membuat mereka harus bersedia dengan baik militer mereka dan akhirnya uang negara kebanyakan itu dipakai untuk militer saja. Dan oleh karena hal ini akhirnya ya, badan penginjilan Belanda yang mengutus Riddle dan Soares ini secara finansial sebenarnya udah enggak mampu menopang hidup mereka di tanah penginjilan. Akhirnya ya, mereka berdua enggak dapat gaji dari badan penginjilan Belanda. Kehidupan Riddle setelah Soares sebagai misonaris hanya ditopang oleh gaji dari sebuah perusahaan swasta milik orang Belanda Kristen yang ada di Batavia dengan jumlah gaji waktu itu 2.400 mata uang Hindia Belanda. Meskipun begitu, hal itu enggak mematahkan semangat Riddle dalam melayani masyarakat di Tundano. Bersetat pada beberapa bulan awal kehadirannya, dia berhasil menghadirkan 2.000 lebih orang dalam kebaktian mingguan si Riddle ini. Pada tahun 1838, gereja dibuat semakin besar, direnovasi karena jumlah jemaat yang hadir dalam satu kali pertemuan di pada minggu itu sampai berkisar 4.600 orang. Pelayanan Riddle ini menggoreskan masa depan yang indah bagi Minahasa dimulai dari Tundano. Terbukti hingga sekarang warga Tundano sekitarnya hidup dengan incil dan penjadikan Kristen yang dibawa oleh Riddle. Riddle yang lahir di Jerman 8 Juni 1798 ini wafat di Tundano pada 12 Oktober 1860. Tubuhnya menyatu dengan tanah yang dilayaninya dan Riddle dimakamkan di tempat pekuburan umum di Kelurahan Renuangko, lingkungan 4, Kecamatan Tundano, Timur. Kita beralih ke kisahnya Suarez, teman-teman. Ini luar biasa nih. Gua waktu baca ini wah, hebat juga si Suarez ini ya. Setelah Suarez belajar bahasa daerah dan beberapa budaya di Manado bersama pendeta Helendor tadi, dia diajak pendeta Helendor ke Langwan dan sekitarnya untuk mencari tempat yang cocok bagi pos BI untuk si Suarez ini. Walaupun tujuan mereka Langwan itu katanya pada awalnya mereka itu harus tertahan beberapa lama di Kakas. Karena pada waktu itu mereka mendapat perlawanan dari pemimpin-pemimpin suku yang ada di Minahasa. Pada waktu itu mereka itu disokong oleh seorang mayor Belanda yang mana itu kemungkinan besar karena mayor Belanda ini atau pemimpin Belanda ini nyuruh kepala-kepala suku menolak si Suarez ini adalah karena dia itu nggak mau masyarakat yang ada di tempat dia pimpin yaitu di Langwan diganggu oleh agama. Karena kalau udah ada agama ya pasti aktivitas dari orang-orang ini itu akan banyak masuk gereja, belajar Alkitab, dan sebagainya. Nah pemimpin Belanda ini nggak mau hal itu terjadi kepada masyarakat di mana dia pimpin. Akhirnya Suarez nggak bisa berbuat apa-apa selain hanya berdoa supaya Tuhan membuka jalan bagi pelayanannya. Dan benarlah teman-teman beberapa saat kemudian Suarez mendapat kabar bahwa mayor yang menghalangi pelayan real tersebut sudah dipecat oleh pemerintah pusat di Belanda. Melihat jawaban doa ini akhirnya Suarez mulai mengembangkan pelayanan penginjilannya di Langwan. Pada waktu Suarez memulai pelayanannya Suarez ini mendapat suatu rutinitas unik dari penyulung Langwan yaitu mereka memiliki tempat berkumpul untuk mengadakan upacara keagamaan suku di Langwan saat itu. Di tempat itu ada sebuah pohon besar yang dalam bahasa Tontemboan itu disebut Wates. Pohon itu berdaun lebat dan pada batangnya terdapat lubang besar yang dalam bahasa Tontemboan disebut Rangwa. Menurut kepercayaan orang Langwan pada kala itu pohon itu dianggap keramat dikarenakan pohon itu adalah tempatnya Pasoringan. Pasoringan ini diambil dari kata Soringan yang berarti alat bunyi. Pasoringan ini adalah lubang besar di pohon dan kalau ditiup lewat sebuah analog begitu itu akan mengundang burung Manguni masuk ke situ dan mulailah mereka menerima petunjuk dari opok wanan atas atau yang mereka anggap Tuhan pada saat itu untuk memberi petunjuk lewat si burung ini. Jadi Pasoringan ini adalah tempat memanggil dan mendengarkan bunyi burung Manguni oleh para walian dan tonaas atau pemimpin-pemimpin suku di Langwan pada saat itu. Swartz ini kemudian mulai dikenal oleh para pemimpin-pemimpin suku yang ada yang tadinya mereka itu sempat menghalangi Swartz ini oleh perintah mayor Belanda tadi dan kini mereka mendapati bahwa Swartz ini ternyata orangnya baik. Menurut kesesiaan para penduduk sekitar dia itu suka menyapa penduduk setempat murah senyum dan memiliki karakter yang sangat lembut. Meskipun punya postur badan yang agak gemuk itu dia gak pernah lelah untuk mengendarai kuda setiap hari dari Langwan menuju Mindasa Selatan menuju Mindasa Utara sampai ke Likupang bolak-balik tiap hari dari pagi sampai malam. Aktivitas berjalan-jalan ini dia lakukan setiap hari kecuali hari Minggu. Kalau hari Minggu dia itu lebih fokus ke daerah Langwan saja untuk mengajak orang-orang masuk gereja. Dan dalam penelan Swartz ini dia juga menemukan kesulitan ketika memberitakan Injil terutama dalam masalah bahasa. dia sulit ketika pergi ke Minsel pergi ke Minut ya Minasa Utara ke Likupang dia menemukan bahasanya beda-beda dan teman-teman kita tahu memang bahwa bahasa ini ya sulit di Minasa ini Minasa itu adalah suku yang punya sub-suku ada sembilan dan masing-masing sembilan suku ini punya bahasa sukunya masing-masing ada Tontemboan Tombulu Tonsea Tolowur Tonsawang Pasan Penasokan Bantik dan Siaw hal ini bikin Swartz jadi pusing ngiling-ngiling kepala kok bisa orang-orang ini satu daerah mereka tapi mereka punya bahasa yang banyak Mang tetapi Mang untuk memulai relasi dengan para penduduk Swartz ini gak berhenti meskipun bahasa menjadi penghalang Swartz itu mulai dengan memberikan obat-obatan ketika dia berjumpa dengan orang-orang sakit dalam perjalanan dia setiap hari dulu Mang orang Minasa percaya penyakit itu disebabkan oleh para roh-roh yang marah roh-roh leluhur yang marah kepada seseorang dan akhirnya membuat mereka jatuh sakit tentu mereka dimarahi karena ada kesalahan ada berbuat dosa atau berbuat pelanggaran suku dan ketika sakit seperti malaria demam sakit perut mereka percaya semua itu hukuman dari orang tua mereka dari roh-roh leluhur mereka dan cara pengobatan yang mereka lakukan pada kala itu adalah itu bukan dengan minum obat melainkan dengan berdoa saja di tempat mereka berdoa mulailah suaras ini masuk dalam kesempatan ini ketika ada yang sakit malaria ya suaras kasih obat malaria ketika ada yang demam suaras kasih obat demam bahkan sampai yang menderita luka-luka yang sakit punya luka atau goresan begitu suaras kasih lah obat untuk luka dan mereka heran Mang loh kita ini sakit harus berdoa dan seringkali gak sembuh malah semakin parah kok orang ini kasih kita obat ini akhirnya bisa bikin kesembuh dalam satu hari saja akhirnya pelayanan suaras ini viral guys ya dan ketika pelayanan mujizat obat-obatan ini viral akhirnya suaras itu banyak dipanggil oleh masyarakat untuk melayani mereka yang sakit bahkan minta berdoa dari suaras ini bahkan karena suaras itu bukan hanya dia memberi obat tentu dia mendoakan juga orang-orang yang dia obati dan karena mendengar kabar dari pusat penginjilan yang ada di menado suaras itu membutuhkan tenaga bantuan dan dia mendapat tenaga bantuan oleh seorang cewek-cewek bernama Konstan Konstan ini adalah anak dari pengelola kopi di Kema mereka melayani bersama-sama di pasang muda mereka ini jatuh cinta dan akhirnya menikah pada tahun 1834 dan Konstan istrinya ini itu ternyata juga mahir menggunakan bahasa Melayu Tompulu Tonsea dan Tontemboan dan itu sangat amat menolong pada suaras dalam misinya kata suaras istrinya ini adalah orang yang dikirim Tuhan untuk menolong dia bercakap-cakap dengan orang sakit dengan penduduk yang dikunjunginya dalam bahasa daerah dalam hal ini juga tentu Konstan ini yang menerjemahkan bahasa-bahasa rohnya orang Minahasa itu ke suaras supaya suaras bisa mengetahui apa keinginan mereka apa permasalahan mereka nah setelah hambatan bahasa diatasi ada juga masalah yang lain yang harus suaras hadapi kala itu masalah tersebut adalah kepala suku Langwan yang bernama Sigar ini yang tadinya dia juga adalah bekerja bersama dengan mayor yang tidak menginginkan injil masuk itu nah Sigar ini itu masih beragama alifuru masih beragama suku bersama dengan istrinya Tante Tulus dan oleh karena kendala itu suaras yang sudah jadi penyembuh jalanan ini dari tahun 1832 sampai 1833 selama satu tahun orang yang dibaptis itu hanya baru enam orang hal ini dikarenakan orang-orang Langwan itu kebanyakan takut sama kepala suku mereka sama si Sigar ini jadi meskipun sudah percaya Tuhan Yesus sebenarnya mereka ragu memberi diri di baptis karena mereka bisa kena hukuman kena marah oleh kepala suku mereka tapi meskipun begitu suaras tetap dengan sabar melayani dengan sabar berkhutbah dia gak langsung pulang wah ini kepala sukunya jahat pilih tempat aku enggak dia bertahan di Langwan dengan kepala suku yang baju seperti itu dan selama lima tahun pada akhir tahun 1839 meskipun dalam penyelakan kepala suku orang yang sudah dibaptis menjadi Kristen lewat pelayanan dari suaras ini menjadi 212 orang dan oleh karena 212 orang yang sudah Kristen yang mana ini adalah angka yang gak sedikit di Langwan kala itu disusul kehidupan 212 orang ini yang sudah menjadi sangat baik di mata orang-orang lain jadi baik maksudnya bukan jadi lebih kaya enggak tapi jadi lebih rajin jadi lebih ramah lebih bersih lebih sopan santun lebih teratur maka heranlah warga sekitar dengan kehidupan orang Kristen ini termasuk si Sigar ini menjadi heran dipanggilnya lah si Swartz ini kan ke rumahnya Sigar ini hey you come here eh kok bisa orang-orang Kristen itu menjadi sebaik itu kok bisa mereka itu menjadi rajin menjadi baik menjadi sopan orang-orangnya kok bisa sebenarnya apa yang kamu ajarkan sama mereka Swartz pun menjawab kamu nanya kamu bertanya-tanya enggak-enggak ya jadi Swartz itu bilang bahwa mereka diajarkan tentang kekristenan dan si Sigar pun mau mendengarkan ajaran Kristen diajarkanlah oleh Swartz kepada keluarga Sigar tentang iman Kristen termasuk tentang moral Kristen terharulah Sigar ini ketika mendengar kisah Yesus yang rela berkorban mati di kisah salib untuk menembus dosa Sigar kala itu meskipun katanya Sigar ini sempat bingung waktu dengar kisah tentang Adam dan Hawa yang berhasil ditipu oleh ular kata Sigar waduh ular ini kalau disini udah jadi sate dia ini akhirnya setelah beberapa pertemuan yang suara sempu bersama Sigar Sigar pun menjadi Kristen pada tahun 1841 dengan nama baptis Benyamin Tawalin Thomas Sigar segera setelah Sigar jadi Kristen teman-teman ia kemudian diikuti oleh orang-orang Kristen Langawan yang lain menjadi Kristen sejak itulah agama Kristen berkembang pesat di Langawan bulan September tahun 1842 setahun kemudian setelah Sigar jadi Kristen hanya bahkan beberapa bulan setelah Sigar dibaptis ini orang Kristen di Langawan itu bertambah sebanyak 300 orang yang menyusul memberi diri dibaptis hanya dalam beberapa bulan setelah Sigar dibaptis setelah Sigar masuk Kristen hebat juga Tuhan kan dapetin sigar ya 5 tahun so harus hanya membaptis 212 orang tapi setelah Sigar jadi Kristen Tuhan tangkap hanya kurang lebih 1 tahun 300 orang dibaptis lumayan lumayan pada akhir tahun 1848 5 tahun setelah Sigar dibaptis pelayanan Suars sudah meluas mencakupi Langawan Ratahan Gakas Rembokin Tompasok Kawangkoan dan Sonder Suars membangun 15 sekolah dengan jumlah murid kurang lebih sebanyak 1300 orang jumlah anggota Sidi Jemaat ada kira-kira 1000 orang dan jumlah baptisan kurang lebih 3000 orang pada tahun 1848 itu 5 tahun setelah Sigar menjadi Kristen bangunan gereja yang pertama-tama di Langawan itu ditabiskan pada tahun 1847 tepatnya pada tanggal 18 April sekarang di tempat itu terdapat gereja Gemim Sentrum Suars dahulu tempat dimana gereja ini berdiri itu disitu adalah pusat agama suku setempat pada waktu itu yang tadi yang ada pohon besar yang seringkali didatangi oleh burung manguni ini disitu tuh sekarang jadi gereja itu pada tanggal 12 Juni 1856 diadakan perayaan 25 tahun Johan Gottlieb Suars masuk ke Minahasa dan saat itu Suars masih hadir perayaan itu diadakan di gedung gereja yang pertama dan satu-satunya di Langawan pada masa itu dan 3 tahun setelah perayaan itu ya tepatnya 28 tahun Injil masuk di Minahasa lewat Suars Suars ini meninggal dunia meninggal di Manado pada tanggal 1 Februari 1859 ia dimakamkan di Langawan pada tanggal 2 Februari 1859 Suars dikubur bersama dengan istrinya dan sampai sekarang masih ada kuburannya di Gemim Suars Langawan di sekitar lapangan olahraga emang akhirnya kita tiba di ujung perjumpaan kita kali ini saya yakin teman-teman sekalian boleh mendapat berkat dari kisah ini bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe nyalakan lonceng agar ada notifikasi pas saya upload dan bagi yang mau saya prioritaskan kemauannya untuk saran konten ke saya boleh join member channel youtube saya nanti pas kamu komen itu ada tanda bintangnya dan saya akan segera membuat ceritanya bagi semua penonton oke emang sekian video saya kali ini sampai jumpa di video berikutnya Tuhan yang semberkati selamat menikmati